Kalau kiranya gak mampu, lebih baik disembunyikan. Tapi kalau mampu, jangan buru-buru menuduh orang yang selfie ketika bersedekah itu sebagai pria esrim. Bu, ujak satu ya. Bang, alhamdulillah. Dari mana, bang? Saya dari Depok. Depok? Kalau saya dari Jogja, bang. Oh, dari Jogja. Kalau makanan dari Jogja, mas tahu? Tau. Saya tahu makanan khas Betawi doang. Khas Betawi doang? Oh, iya, bu. Terima kasih, ya, bu. Saya orang Betawi. Biasanya kalau kita minum es teh, itu kan dikasih apa, mas? Biar agak-agak manis, tuh. Gula. Dikasih gula, iya, iya, iya. Motor yang gak pakai gigi itu biasanya disebut, mas? Eh, so. Apa pakai gigi, mas? Ini motor metik. Nah, motor metik. Bener. Eh, itu kayaknya. Yusril, deh. Yaudah, Pak, minggir aja dulu, Pak, ya. Parkir-parkir, Pak. Mas, ini sebenarnya saya ngasih ini, apa namanya, ada tipis-tipis lah, mas, ya. Tadi kan saya udah nanya-nanya banyak. Mas, ya, udah berhasil menjawab dua pertanyaan dari saya. Satu pertanyaannya dapat 50 ribu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti masnya dapat dua pertanyaan, ya. Iya, Pak, Pak. Ini dipegang satu, ini dua. Alhamdulillah, mas, ya. Terima kasih, mas, ya. Oke, mas. Terima kasih, ya. Mas, ini sebenarnya ini masuk konten saya, mas. Ini di situ ada kamera. Nah, di sini nih ada kamera. Ada, ada. Duh, mas. Ada, ada, ada. Dih, ngapain, duh? ngapain di sini ini tadi kan kita udah janjian janjiannya enggak di sini tapi kan sebelum janjian Emang tadinya aku mau bikin konten sosial eksperimen B ini sebenarnya aku lagi bikin sosial eksperimen B ngapain tiba-tiba datang ke sini kita kan janjian disana disana gue tadi lewat sini di depan ngeliatin lu disini pantesan songkoknya sudah songkok sutradara karena sosial eksperimen kan biasanya di darah iya baik di setting selamasnya ini aku mau lanjut sosial eksperimen lagi di mas keren perak Wah bukan kita aku mau lanjut sosial eksperimen di angkot udah aku ikut ya di angkot mau ikut ikut itu sosial eksperimen Oke ayo belajar gimana caranya nyeting hahaha settingnya maksudnya Mas terima kasih ya terima kasih semoga rezekinya apa-apa ini ini udah datang nih pasti Bang kanan Bang kiri ini pas yang pas masuk pas kosong iya habis Ayo Bang ngetem da aja Bang dari tadi Bang iya nah ini Bang Bang ini ya tuban Bangnya kejauhan tumpan Jawa Timur ini kan cuman sampai kejauhan lu mau sosial eksperimen di sini iya tadinya aku mau sosial eksperimen di angkot be udah berarti itu ada yang masuk ntar dari tadi enggak ada yang masuk nah tadi tuh aku nanya ke orang random pertanyaan misalnya kayak makanan asuk aja apa gitu-gitu kalau gitu aku ada gitu-gitu angkot-angkot apa yang berat angkot apa tuh angkot besi aku juga ada angkot-angkot apa yang jago renang apaan lu angkot jago renang angkotan laut nice story eh nah tadinya aku mau bikin konten kayak gitu be sosial eksperimen nanya-nanya terus dikasih uang Oh iya tapi tangan kanan ngasih sedekah tangan kiri selfie enggak tangan kiri kamera tersembunyi tapi aku takut dibilang itu Ria atau itu sombong gitu betul karena tangan kanan memberi tangan kiri selfie Iya kan seharusnya tangan kanan memberi tangan kiri kalau bisa nggak tahu sebagai perumpamaan artinya kalau kamu takut sedekah kalau kamu jadi mengganggu keikhlasan kamu maka sembunyikan makanya kata Quran kalau kiranya enggak mampu lebih baik disembunyikan tapi kalau mampu jangan buru-buru menuduh orang yang selfie ketika bersedekah itu sebagai Ria esrim sebagai perbuatan yang sombong betul karena intubus sadaqotifani imahi kalau kamu memperlihatkan sedekahmu dengan selfie dengan apapun itu nggak ada masalah kata Allah dalam Al-Quran sombong Ria itu kan urusan hati dan setiap manusia nggak tahu isi hati orang lain makanya khusnudon jangan suudon yang karena bisa jadi kayak gini sih kenapa dipamerin karena mau sedekah lanjutan yaitu ngajak orang lain memotivasi orang lain untuk ikutan sedekah yang kedua tahadus bin nikmah mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita kemudian yang ketiga bisa juga kalau dia sedekahnya dari hasil ngumpulin donasi maka itu sebagai laporan kepada orang-orang jadi sombong itu pakaiannya Allah yang paling berhak atas kesombongan itu adalah Allah sedangkan kita sama sekali gak berhak karena kita ini kan hanya dikasih dititipi amanat oleh Allah makanya kata Sinali bin Abi Talib apa sih yang bakal lu sombongin karena awalnya hanyalah sperma dan akhirnya adalah bangkai jadi nggak ada yang bisa disombongin angkor di padang itu ada musiknya iya tapi nggak live musik juga nggak live musik kok bisa ya udah mending turun aja yuk kita kayak mending kita jalan dikit nih udah deket nih bang 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 kanan bang kiri kiri bang kiri bang kiri bang stop 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 sini aja sini aja ya iya tuh udah deket juga kita jalan aja ya pak pak bentar pak aduh ini siril ini kita lanjut ngobrolnya sini aja bih mantep nih yuk yuk sini aja bih kita agak aneh juga ya tadi kan kita masuk bareng kok kita waktu masuk sini beda arah oh iya tapi nggak apa-apa karena aku kan pesen dari sana tadinya aku itu mau pesen 20 cup untuk kopi tapi karena Abi bilang tadi takut dikira sombong saya jadi nggak jadi pesen orang didakwai biar makin semangat ketaatannya ini didakwai malah jadi maksiat nah kan tadi Abi bilang kalau apa-apa itu kalau misalnya sifatnya untuk memamerkan sombong takutnya dibilang sombong nah saya takut untuk dibilang itu sombong bih makanya seharusnya bukan sedekahnya yang dibatahin apa sombongnya yang dihabisi duh bagaimana itu ya artinya gitu kalaupun takut sombong takut riak takut pamer ya kalau saya bilang-bilang ke saya langsung pesen 20 20 langsung iya lagi kan udah niati iya apa yang diniatkan seandainya kita tidak mampu menjalankannya kata Nabi itu sudah mendapatkan satu pahala seolah-olah kita telah menjalankannya tapi kalau kita mampu menjalankannya maka sebaiknya dijalankan karena ada 10 kali lipat hingga 700 kali lipat balasan bagi orang yang bersedekah berarti niat itu memang sepenting itu sepenting itu dan niat itu juga simbol cintanya Allah kepada kita karena dalam hadis niat mau sedekah gak jadi dilakuin karena satu dan lain hal maka tetap dapat pahala seolah-olah satu kali sedekah kalau jadi dilakukan dapat 10 kali lipat hingga 700 kali lipat kata Al-Quran kalau niat melakukan kejahatan gak jadi dilakukan maka dia dapat satu pahala kebaikan walaupun niatnya berangkat dari niat jahat tapi karena tidak dilakukan dapat satu pahala kebaikan yang sempurna kalau dilakukan dapat dosa cuma satu kali dan segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya bahkan kalau niatnya itu pamer karena sholat itu bukan hanya tidak diterima tapi celaka celaka orang yang sholat al-latinahum an sholatihim sahun al-latinahum yura'un jadi mereka yang riak dengan sholatnya tapi jangan ngejudge niatnya orang lain kalau niat itu gak boleh kita misalkan alah kamu kan niatnya emang sombong nah gak boleh karena niat itu kan di hati kalau gitu aku sekarang niatnya memang untuk sedekah sedekah jadi aku pesen sama nelayan eh? nelayan-pelayan? pelayan semuanya saya mau pesen es kopi 20 eh gak es kopi sih macam-macamnya boleh? aku mau ini dong pisang sama singkong pisang sama singkong sayangin tuh pahalanya sedekah sama cucu nabi wah saya mencedekahi cucu nabi yang 20 dibungkus aja yang disini 2 habib apa? minum saya ini deh este manis este manis saya este aja deh manis sama kayak habib ya oke siap hati-hati mas for your information FYI jadi kalau habib itu boleh nerima hadiah boleh nerima sedekah boleh nerima infat tapi gak boleh nerima zakah mengapa itu bisa terjadi? tabib 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 ayo kita tanya tabib tabib hari ini dari Edmuhakbar 1927 bib boleh gak kita memberikan santunan berupa uang kepada orang yang sudah meninggal dunia lo mau gali kuburannya kayaknya maksudnya ini bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal mohon penjelasannya makasih oke ada banyak riwayat dari Sayyidah Aisyah yang menceritakan tentang bahwa kalau kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal itu pahalanya akan sampai ke dia buktinya apa? candaannya gustur buktinya sedekahnya gak balik lagi ke kita karena biasanya kiriman kalau gak nyampe balik lagi ke kita tuh mengutip riwayat dari Nabi Muhammad ada seorang anak datang kepada Nabi kemudian bilang ibu saya orang baik sudah meninggal apakah bisa saya menambah kebaikannya dengan bersedekah diatas namakan dia dan apakah pahalanya mengalir kemudian kata Nabi ya bisa dan pahalanya akan mengalir kepada dia kalau begitu Nabi saksikanlah aku mensedekahkan kebunku untuk pahalanya mengalir kepada ibu dan Nabi menjadi saksi atasnya